Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di channel Murni Flora Hari ini sebelum kita masuk ke flash sale Ada pertanyaan dari sahabat Murni Flora Kemarin lewat WA Admin Ya yang lewat komentar Youtube ya Komentar Youtube bukan WA Admin Jadi pertanyaannya itu apakah HU sudah menjadi spesies dari Indonesia Kalau yang saya dengar di lapangan Dari teman-teman di Ciapus Isunya ya isu itu artinya sesuatu berita Yang belum bisa saya verifikasi langsung ke sumbernya Jadi isunya itu HU sudah didaftarkan Di pencatatan botanikal di luar negeri Oleh anaknya Pak Haji Uli Tapi sekali lagi ini baru berita Saya juga belum bisa mengklarifikasinya Jadi memang sebenarnya syarat utama dari tanaman itu bisa menjadi spesies Yang pertama kalau versi Almarhum Greg Hambali Pak Greg itu yang paling sederhana adalah waktu dia sudah mature Terus dipotong bonggol kemudian Bonggolnya itu keluar daun Karakternya persis sama dengan Apa Atasnya tadi Atas split bonggolnya Maka itu sudah bisa Jadi ada dua tanaman yang identik yang sama Itu sudah bisa didaftarkan sebagai spesies Itu pun saya dengar dari penggiat tanaman hias senior kita di Cibodas Dia pernah bincang dengan Pak Greg Jadi kurang lebih informasi yang saya tahu seperti itu Jadi intinya memang spesies itu Kalau dia sudah Ada dua atau lebih tanaman yang Satu jenis yang punya kemiripan Punya genetika yang sama Karakter yang sama Maka itu bisa didaftarkan sebagai spesies Cuma memang di anturium itu sulit untuk bisa Menciptakan hybrid yang sama ya Pada umumnya karena dari biji sekalipun Itu banyak karakternya yang beda-beda Nah itu yang jadi kendala Yang kedua Biasanya kalaupun sudah ada tanaman yang identik sama Untuk mendaftarkannya itu juga butuh biaya Jadi karena petani-petani kita ini rata-rata masih middle Low ya Middle ke bawah Kebanyakan hanya fokus tani dan Mencari penghasilan dari hasil taniannya Jadi untuk bisa mendaftarkan dengan keluar biaya lagi Sepertinya itu yang masih terkendala di Indonesia Mudah-mudahan kedepannya Nanti akan ada senior-senior kita Penggiat tanaman hias khususnya di anturium Yang bisa berinovasi untuk bisa Membukukan Membukukan jenis-jenis hybrid yang ada di Indonesia yang memang udah Gak tau lagi jumlahnya mungkin ribuan ya Karena setiap hari ada orang yang Meng-hybrid, menyilangkan Jadi jumlah jenisnya itu udah gak terhitung lagi Walaupun karakternya mirip-mirip kadang-kadang memang apa namanya Kita gak bisa pastikan ID-nya itu A atau B Ya jadi kendalanya di Indonesia untuk masalah pencatatan ID dari asal kultifarnya Asal spesiesnya itu yang Memang belum apa ya Belum terlaksana lah sampai saat ini Nah kembali ke masalah HU HU untuk bisa didaftarkan secara Apa pencatatan botanikel internasional Saya pribadi berpikir kalau HU memang sudah bisa Atau layak untuk bisa didaftarkan sebagai satu spesies Karena memang secara genetik HU itu cukup kuat Genetikanya Jadi kalau ada perbedaan karakter sekalipun Itu termasuk variasi Jadi dalam spesies itu ada Ada variasi namanya ya Perbedaan-perbedaan karakter Tapi secara genetik itu masih identik Itu kelebihan HU Makanya HU itu masih apa ya Sampai ke luar negeri pun masih Bagus responnya Karena memang Trahnya atau genetiknya itu terjamin Nah kemudian yang Yang agak Sedikit rancu untuk masalah HU Karena di luar negeri itu Setahu saya banyak orang yang menyebutnya King of Spades Kesini-kesini lebih Populer dengan nama HU Di Indonesia khususnya Jadi kalau pun sudah didaftarkan sebagai spesies Yang jadi pertanyaan didaftarkannya itu Namanya King of Spades Atau HU Jadi sekali lagi ini baru isu Baru berita yang saya dengar di lapangan Jadi belum pernah saya konfirmasi secara langsung Jadi pada intinya kesimpulannya Jawaban dari pertanyaan Salat Nurif Flora di kolom komentar Youtube Belum terkonform apakah HU sudah didaftarkan Karena yang paling apa Jadi pertanyaan besar adalah Kalaupun didaftarkan apakah pakai nama King of Spades Sebagai spesies Atau HU Jadi nanti kalau ada kesempatan ketemu Pak Haji Ulih Mungkin kita akan Coba gali lebih lanjut lagi Untuk masalah ID juga Kadang di Murni Flora juga yang harus Kita sampaikan sebagai informasi dan wawasan Untuk sahabat Murni Flora semua Supaya lebih Apa ya Lebih Memahami Apa namanya ID dengan harga Apa namanya Hubungan Hubungan antara ID dan harga Saya kasih contoh sederhana Ini kita akan ada Naikin di flasel yang seperti ini Ada dua pot ini Ini dari satu kompotan Dari satu biji Ini kita jual murce Ini di bawah 50 ribu Di bawah 50 ribu ya Dua pot ini Nah jadi Kalau secara ID Dari yang buat hybridnya Dari penyilangnya itu Dia kasih tau ke kita Di pihak Murni Flora Hasil indukannya itu adalah Dari Portilei Ex Dark Phoenix Tapi yang seed Nah jadi ini hasil Silangan Portilei Dengan Dark Phoenix Seed Nah sekali lagi Kalau di Indonesia Contohnya Portilei Jadi yang masuk Dibilang Portilei itu Juga macem-macem Kadang-kadang jenisnya Sampai saya pribadi pun juga Ya karena kita gak ada waktu Untuk apa namanya ya Menggali lebih dalam Jadi ya tetap kita ikut saja Apa kata Petani untuk sementara Waktu Jadi ini Portilei Ini Portilei Ini Portilei Begitu juga dengan Fort Sermon Misalkan Ini dibilang Fort Sermon Ini dibilang Fort Sermon Semua Fort Sermon Kadang-kadang Kita gak nyalahin Petani atau apa Tapi karena memang Balik lagi Masalah di pencatatan Identitas di Indonesia ini Memang belum jalan Jadi wajar kalau Banyak Tanaman Anturium itu Diberi nama Sesuai dengan Kemiripan Dugaan-dugaan Jadi sekali lagi Kalau di Murniflora Walaupun ini ID-nya Wah Mewah Portilei X Dark Phoenix Seed Walaupun Seed tapi Dia pakai nama Dark Phoenix Kok bisa dijualnya Di bawah 50 ribu Nah patokan kita Sekali lagi Di Murniflora Itu bukan ID Sekali lagi Patokan kita Bukan ID ID itu Hanya Penyematan Nama dagang Penyematan Nama dagang Supaya Tanaman ini Mudah Mudah Buat Di Apa namanya Dipasarkan Istilahnya Seperti itu Tapi kalau Harga Yang kita Tawarkan Ke semua Murniflora Di kita Khususnya Yang kita Jual itu Harga Tidak sesuai Dengan ID Tapi Pembawaan Karakter Dan bahkan Kalau saya Pribadi Lebih melihat Kepada gen Yang menempel Pada Hybrid tersebut Contoh seperti ini Ini Walaupun Disematkan ID-nya Portilei X Dark Phoenix Kalau kita Lihat Apa namanya Bentuk daun Ada sedikit Mirip-mirip Dengan Dark Phoenix Tapi Baik dari Sisi gen Dari Portilei Yang saya tahu Maupun Dark Phoenix Itu Sudah Sangat lemah Disini Maka Waktu kita Ketemu petani pun Kita coba Jelaskan Karakternya Walaupun ID-nya tadi Cukup Wah Kita Kita Tidak Bisa Paksakan Ini Terjual Mahal Karena Kita Tidak Mau Juga Nanti Khawatir Jadi Merugikan Pihak Pelanggan Dari Murni Flora Jadi Ini Tetap Kita Jual Berdasarkan Gen Yang Menempel Pada Tanaman Kemudian Juga Berdasarkan Karakter Pembawaan Dari Si Tanaman Ini Jadi Sekali Lagi Jangan Sampai Ada Kesalah Pahaman Kok Ini ID-nya Bagus-bagus Tapi Kok Harganya Murah Ya Jadi Apa Namanya Singkat Penjelasannya Kurang lebih Seperti Itu Walaupun ID-nya Portilei X Dark Phoenix Seed Tetap Kita Perhatikan Juga Karakter Dan Pembawaan Genetikanya Antara Yang Satu Dengan Yang Ini Pun Juga Kalau Diperhatikan Ini Lebih Baik Secara Genetikanya Ketimbang Ini Ya Kalau Diperhatikan Lebih Sama Walaupun Ini Satu Kompoten Asalnya Ya Nah Jadi Ini Untuk Apa Penting Untuk Wawasan Sahabat Murni Flora Semua Supaya Tidak Ada Kesalah Pahaman Karena Memang Sekali lagi Di Indonesia Itu Untuk Masalah ID Anturium Itu Masih Sangat Rumit Masih Sangat Sulit Bahkan Untuk Kita Bicara Antara Ori Dan Species Aja Kita Kadang-kadang Masih Beda Pemahaman Pemahaman Padahal Kalau Versi Saya Pribadi Sebenarnya Tidak Ada Yang Namanya Ori Yang Ada Itu Species Nah Ori Itu Artinya Asalnya Itu Jelas Nah Cuma Ya Balik lagi Itu Bahasa Yang Kita Pakai Sehari-hari Jadi Sebisa Mungkin Kita Beradaptasi Nah Kenapa Yang Seperti Ini Tadi Kita Tetap Jual Walaupun Harganya Murah Karena Tadi Balik lagi Kita Menyadari Bahwa Banyak Juga Penggiat Penggiat Baru Penghobi Penghobi Baru Di Anturium Jadi Yang Murce Seperti Itu Yang Masih Ekonomis Seperti Tadi Itu Insyaallah Kalau Di Adopsi Dirawat Yang Pertama Itu Sebagai Bahan Pembelajaran Waktu Penghobi Penghobi Baru Ini Mau Merawat Anturium Itu Supaya Kalau Terjadi Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Misalkan Tanamannya Sakit Ata Mati Itu Tidak Terlalu Stres Tidak Terlalu Kecewa Karena Memang Dibelinya Juga Murah Kedua Kalau Memang Perawatannya Benar Bagus Waktu Dia Nanti Beranjak Remaja Sampai Kedewasa Mungkin Yang Tadinya Dibeli Dengan Harga Rp40.000 Ya Tetap Punya Nilai Ekonomis Yang Lebih Setelah Dirawat Sekian Misalkan Setahun Ada Ada Keberkahan Juga Untuk Yang Merawatnya Jadi Itu Yang Jadi Visi Di Murniflora Supaya Semua Tanaman Yang Diadopsi Semuanya Mudah-mudahan Bisa Mendatangkan Keberkahan Minimal Keberkahan Itu Datang Dari Kebahagiaan Kita Bisa Merawat Tanaman Tanaman Yang Ujungnya Tumbuh Dengan Cantik Dan Bagus Bagus Ya Mungkin Seperti Itu Sedikit Sharing Masalah ID Dan Harga Kalau Sahabat Murniflora Ada Hal-hal Yang Ingin Ditanyakan Ya Insyaallah Mudah-mudahan Kita Bisa Reply Bisa Kasih Jawaban Yang Berkaitan Dengan Wawasan Tersebut Boleh Dicantumkan Di kolom Komentar Youtube Atau Bisa Juga Lewat WA Admin Ya Mungkin Seperti Itu Hari Ini Flash Selenya Yang Istimewa Yang Pertama Itu Ada Silver Nah Ini Apa Bukan silver Chrome Chrome Terahnya Full Ya Bisa Kelihatan Full Full Chrome Ini Ada Dua Pot Terah Full Chrome Ya Tinggal Nanti Disesuaikan Dengan Budget HU Yang Ekonomis Terah Jadul Juga Ada Nah Ini Kalau Di 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 Ciapus Kalau Kupingnya Agak Lebar Begini Dibilangnya Terah Butterfly Tapi Kalau Kami Bilangnya Ini Terah Jadul Aja Harganya Masih Cukup Terjangkau Cukup Ekonomis Kemudian Ini Kemarin Yang Kita Rilis 6 Pot Ini Ada Sisa 2 Pot Lagi Yang Kita Keluarkan Red Deslery X Dark Phoenix Karakternya Mirip Dengan Red Fein Dark Phoenix Bukan Gak Sama Tapi Mirip Mirip Jadi Kalau Kita Senang Tanaman Hias Kita Dapat Tanaman Yang Mirip Dengan Tanaman Yang Aslinya Yang Harganya Masih Sangat Mahal Ini Ekonomis Jadi Senangan Tersendiri Apalagi Kalau Nantinya Dirawat Dengan Bagus Benar Bisa Jadi Lebih Bagus Dari RVDP Kita Gak Tau Kemudian Ada Kristal Minahasa Sudah Sehat Ini Kita Bandrol Dengan Harga Yang Cukup Murce Kelari Maaf Kelari Minahasa Yang Murce Kemudian Ini Ada Kalau Dari Petaninya Ini Dibilang Deslery X Regale Greg Kalau Secara Form Ada Ada Deslery Ada Karakter Apa Namanya Regalenya Tapi Ini Apa Kita Pasarkan Harganya Masih Murce Jadi Insya Allah Tidak Mengecewakan Kemudian Ada Ini Yang ID Disematkannya Aos XX1 Karena Dia Daunnya Gelap Kemudian Serat Seratnya Mirip Dengan S Of Spades Ini Daunnya Sudah Cukup Besar Warnanya Hitam Gelap Berotot Pula Ini Masih Murce Juga Gatuhnya Masih Sangat Sangat Murce Dibanding Harga Di Luaran Kemudian Ini Ada Murah Meriah Satu Daun Barang Jadul Mangkoci Kalau Tidak Salah Ini Namanya Mangkoci Dari Bonggol Bonggolnya Besar Banget Ini Masih Super Ekonomis Ini Cuma Ada Satu Pot Nanti Siapa Cepat Dia Yang Dapat Tapi Tidak Ada Lagi Cuma Satu Jadi Kalau Ada Ini Sudah Solot Dia Jajah Apa Namanya Kita Nggak Bisa Janji Kalau Kita Bisa Nyiapin Lagi Karena Memang Cuma Satu Mungkin Seperti Itu Nanti Dilihat Selebihnya Sisanya Mudah Mudahan Flash sale Hari Ini Bisa Berkenan Buat Selera Sahabat Murni Flora Semua Mudah Mudah Sesuai Dengan Budget Terima 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 Sih Banyak Sudah Menyaksikan Mohon maaf Jika ada Salah-salah Kata Selamat Berbelanja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton